Intro Kawan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai printer HP Ink Tank 315 tidak bisa nge-print Apa yang menjadi penyebabnya sehingga tidak bisa nge-print Dan solusinya bagaimana dan apa saja yang perlu dicek Saya akan bahas di video ini Ada beberapa segmen Semoga ada manfaatnya untuk kawan semua Yang sedang mengalami printernya HP Ink Tank 315 tidak bisa nge-print Semoga ada manfaatnya Dan selamat menonton Kawan yang perlu menjadi catatan Semua jenis printer Merek apapun dan tipe apapun Apabila dia tidak bisa melakukan print Itu ada beberapa tahap yang harus dicek Mulai dari printernya Kemudian sistem koneksinya menggunakan apa Seandainya menggunakan kabel Kabelnya juga harus dicek Seandainya menggunakan wifi Konekting wifinya juga harus dilakukan pengecekan Kemudian Dan juga harus dicek Alat yang digunakan untuk nge-print apa Mungkin handphone Mungkin laptop Ataukah komputer Itu pun harus dicek Nah Untuk tahap awal Yang harus dicek Pertama adalah Printer terlebih dahulu Untuk metode pengecekan Dimana printer tidak bisa nge-print Di sisi printernya Pengecekannya bagaimana Nah Pengecekan yang dilakukan pada printer Nah Kita sekarang Membahas mengenai printer HP Di inteng 315 Dari sisi printer Anda bisa mencoba terlebih dahulu Melakukan pengecekan Dengan Mencoba Melakukan fotokopi Apakah bisa Ataukah tidak Nah Anda menyiapkan dokumen Kemudian dikasih Kertas ya Printernya Kemudian printer dinyalakan Dan Ditekan perintah Pengkopian Ya Bisa Di sini Ini untuk perintah Pengkopi warna Atau di bagian ini Ini untuk nge-print Hitam Untuk mengkopi hitam Nah Ini langkah yang pertama Yang bisa dilakukan Pengecekannya Nah Kemudian Apabila Ternyata digunakan Untuk fotokopi bisa Berarti Bisa dibilang 80% kerusakan Tidak bisa nge-print Itu bukan dari Printernya Bisa dari Koneksi Ataukah Bisa dari Laptop Atau Komputer Ya Pengecekan selanjutnya Coba Anda amati Pada Printer Di sini ya Di sini Di panelnya ini Ini Nah ini Di bagian panel Kemudian Di cek juga Di bagian Ya di bagian panel ini ya Di bagian panel ini Ini nanti di sini Sebentar Besarkan sedikit Nah Di sini ya Ini di sini ada lampu indikator Di sini ada lampu indikator Di sini Kemudian di sini juga Di sini Di sini Ada indikator Kemudian nanti Kalau ada paper jam Di sini juga ada indikatornya Di sini ya Di sini Anda perhatikan saja Kalau memang ada lampu yang Ngeblink Ada yang lampu yang berkedip Berarti itu yang Harus di cek Sebagai misal Yang berkedip itu Di bagian Ketrit warna Di sini ya Ini ketit warna Segitiga Ada biru Merah dan kuning Ini berarti ketit warna Kalau seandainya Yang berkedip Di area sini Berarti Anda Mengecek Ketritnya Kalau di sebelah sini Berarti Anda Mengecek Di ketrit ditanya Ya Berarti problem Dari sini Dari printer Apabila memang Ada yang Berkedip Karena untuk printer HP Itu Syarat satu-satunya Supaya Dia bisa dipakai Tidak boleh ada Ngeblink Ya Tidak boleh ada Yang berkedip Oke itu Dari sisi Printer ya Harus dicek juga Kemudian Yang kedua Anda bisa mengecek Di bagian Koneksi Di bagian Koneksi Anda bisa Oh ini Ya Saya tambahkan Kalau Kalau seandainya Tadi itu Ngeblink Di bagian Ketrit Ini Ketritnya Dicek Bagian sini Ya Seperti biasa Itu Kejadiannya Kadang Kadang di daerah Sini Ini Ini kan Konektor ya Disini Terdapat Banyak Bercak-bercak Tinta Disini Kadang Tinta itu Malah Menggumpal Di bagian Ini Kalau memang Terjadi Seperti itu Tempat Apa Ketritnya Yang ini Juga Dibersihkan Ini ya Terus Tempat Untuk Memasukkan Ketrit Yang di Printer Itu juga Dibersihkan Ya Begitu ya Bagian ini Di bagian Printernya Kemudian Untuk Sistem Koneksi Printer ini Menggunakan Kabel Anda Mengecek Kabelnya Seperti apa Apakah Ada masalah Ataukah Tidak Disini Dicek Usahakan Disini Jangan ada Korosi Kemudian Sepanjang Kabelnya Ini Dilihat Secara Fisiknya Apakah Ada yang Terputus Ataukah Tidak Ya Setelah Dicek Kabelnya Seandainya Masih Tidak Bisa Nge-print Anda Cek Ulang Di Bagian Sisi Laptop Nah Disini Anda Cek Kanan Cepnya Kesini Ini Namanya USB Port Ini USB Port Seandainya Ditancap Disini Ternyata Masih Tidak Bisa Anda Bisa Nge-sweet Ininya Kesini Pindah Pindah Port PerUSB Perlu Dicek Nah Ini Juga Sama Bahwa Intinya Tempat Untuk Memasukkan Kabel Koneksinya Itu Harus Dicek Ulang Juga Kalau Seandainya Masih Tetap Belum Bisa Anda Cek Di Bagian Laptop Atau Di Bagian Komputernya Kalau Komputer Ini USB Di Bagian Belakang Sini Anda Bisa Mengecek Apakah Ada Korosi Apakah Ada Kotoran Atau Apa Bagaimana Anda Harus Mengecek Di Sisi Sini Nah Kemudian Mengecekan Lanjutan Anda Bisa Masuk Ke Bagian Property Printer Sebagai Contoh Seperti Ini Masuk Ke Nama Print Oke Sebagai Misal Seperti Ini Anda Masuk Ke Nama Printer Ini Di Klik Kanan Lakukan Klik Kanan Kemudian Disini Ada Yang Namanya Sea Word Printing Ini Dicek Disini Ya Nah Nanti Akan Keluar Seperti Ini Nah Ini Disini Ada Yang Namanya Sea Word Printing Ini Jangan Sampai Kondisi Printer Offline Ya Ini Selama Offline Seperti Ini Pasti Tidak Akan Bisa Difungsikan Ini Harus Tulisan Use Printer Offline Tidak Boleh Tidak Boleh Apa Keluar Tulisan Ini Seandainya Keluar Anda Bisa Klik Disini Cawangnya Ini Dimatikan Ya Atau Kadang Printer Posisi Offline Posisi Mati Coba Di Crosscheck Kalau Posisi Mati Silahkan Anda Nyalakan Ya Begitu Kemudian Langkah Selanjutnya Apabila Disini Ada Printer Pending Ada Perintah Yang Belum Terlaksanakan Anda Sebaiknya Lakukan Cancel Ya Di Nama Ini Nama Nama Filenya Ini Nama Dokumen Klik Kanan Cancel Ya Seperti Itu Ya Kemudian Nah Ini Pastikan Printer Kondisi Online Ya Disini Kondisi Online Kalau Keluar Tulisan Use Printer Offline Berarti Memang Ada Masalah Di Koneksinya Begitu Ya Kawan Ya Jadi Metode Pengecekan Dari Dari Printer HP Ink 315 Yang Tidak Bisa Melakukan Perintah Print Jadi Tidak Bisa Nge Print Tahapan Tahapannya Seperti Yang Saya Sampaikan Jadi Harus Dicek Satu Persatu Karena Bisa Printer Atau Bisa Juga Koneksinya Ataukah Bisa Juga Laptop Demikian Yang Dapat Saya Bagikan Harapan Saya Semoga Video Saya Ini Ada Manfaat Untuk Kawan Kawan Semua Terutama Bagi Anda Yang Masih Pemula Karena Bagi Yang Sudah Pinter Tentunya Tidak Membutuhkan Lagi Tutorial Semoga Bisa Membantu Anda Yang Sedang Mengalami Problem Dengan Printer Terima Kasih Sudah Menonton Salam Hangat Salam Bahagia Dari Saya Dan Sampai Bertemu Kita Di Video Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai